Sebagian orang Jepang percaya jika oarfish terdampar di pantai, maka itu pertanda akan datang gempa besar di negara kepulauan tersebut. Ikan Raja Herring Regalecus glesne, merupakan spesies dari oarfish dari keluarga Regalechidae. Tersebar di seluruh dunia tidak termasuk di wilayah kutub, ikan ini juga dijuluki ikan pita. Ikan Raja Herring merupakan ikan bertulang sejati terpanjang di dunia, perawakannya yang seperti pita, dengan sirip punggung di sepanjang tubuhnya, serta sirip dada yang tipis dan panjang. Ikan Raja Herring berwarna keperakan dengan titik hitam dan sirip berwarna merah. Karakteristik fisik dan metode berenangnya yang berombak telah menyebabkan spekulasi bahwa ini mungkin menjadi sumber banyak penampakan. Naga Laut Deskripsi oarfish Ikan ini dapat tumbuh sepanjang 11 meter, namun ada laporan spesimen yang belum terkonfirmasi tumbuh hingga 17 meter. Berat maksimum yang pernah tercatat mencapai 270 kilogram. Tubuhnya yang seperti pita, dengan sirip punggung di sepanjang tubuhnya dari kepala hingga ujung ekor. Sirip punggungnya yang lembut dan bisa berjumlah 400 atau lebih dan memiliki jambul yang memanjang di atas kepala. Kepalanya kecil dan memiliki insang yang berjumlah 40 sampai 58 insang, dan tidak memiliki gigi. Ikan raja herring atau oarfish dapat ditemukan di perairan terbuka di seluruh dunia terutama di zona pelangis. Juga diketahui sebagai ikan migrasi yang mengikuti sumber makanannya. Ikan ini bisa bermigrasi jauh ke utara maupun ke selatan. Tetapi, biasanya bermigrasi ke daerah tropis sampai garis lintang tengah. Ia hidup di kedalaman maksimal 1000 meter di bawah permukaan laut. Sebagian orang Jepang percaya jika oarfish terdampar di pantai, maka itu pertanda akan datang keempa besar di negara kepulauan tersebut. Tetapi, sebuah penelitian terbaru menunjukkan kepercayaan itu tidak memiliki dasar. Para ilmuwan dari Universitas Tokai di Tokyo mengatakan bahwa tidak semua penampakan oarfish, yang dikenal sebagai penghuni laut dalam, diikuti oleh gempa besar. Dalam penelitiannya, para ilmuwan membandingkan catatan penampakan oarfish di Jepang dengan peristiwa gempa di Jepang selama lebih dari 90 tahun terakhir. Jika kita bisa memahami hubungan antara penampakan oarfish dan gempa, maka akan membantu dalam pencegahan bencana. Dalam studi itu, mereka mencatat sekitar 263 penampakan oarfish di Jepang sejak 1928. Dalam periode yang sama tercatat terjadi 221 gempa dengan kekuatan minimal 6 skala riter. Tetapi dari seluruh catatan itu, hanya ada satu gempa yang terjadi dalam waktu 30 hari setelah penampakan oarfish. Gempa itu terjadi pada Juli tahun 2007. Pada peristiwa itu, oarfish ditemukan dalam radius 100 km dari lokasi gempa. Sangat mengecewakan karena kami tak menemukan hubungannya. Tetapi di masa depan kami akan meneliti hubungan antara terdamparnya lumba-lumba dan ikan paus dengan gempa bumi. Jelas Orihara. Teori tentang oarfish dan gempa berasal dari Sokoku Rijindana, sebuah kumpulan kisah misteri yang terbit pada abad 18 di Jepang. Tetapi hubungan antara ikan raksasa itu dengan gempa tidak hanya bermula dari dungeng. Sejumlah ilmuwan di Jepang itu juga berteori bahwa oarfish keluar dari habitatnya di laut dalam keperairan yang lebih dangkal karena merasakan perubahan elektromagnetik yang diviju oleh aktivitas tektonik. Terima kasih telah menonton!